Halo selamat sore Tribuners bertemu lagi dengan saya Trulia Okta Perubahan dan dan saya diwahiunis sekian hari ya sekian pekan sekian pekan tiga minggu ketemu ya tiga minggu saya dan kaki tidak hadir di acara selamat sore medan hari Jumat ya biasanya kita hari Jumat ya kami hari Jumat ya antara dua hari itulah memang jadwalnya masih ini ya belum pasti ya dan hari ini kita kembali hadir ya memang agak kaku sedikit ya karena sudah lama tidak di depan kamik tidak lama udah lama di depan kamera gitu Iya nah hari ini 30 September 2022 bertempatan dengan ini ya kalau 30 September kita selalu ingat ya tapi ini kalau kita lihat agak-agak sepi ya gitu ya biasanya tahu lalu kan agak-agak rame nih soal isu-isu kebangkitan PKI gitu tahunnya enggak sepi ya yang jual bendera PKI juga enggak sepi tadi di jalan masih kontroversial ya apalagi bendera PKI yang mungkin berjual belikan yang pasti gerakan pembantaian jeneral itu masih kontroversial ya sampai saat ini ya jadi ada beberapa yang pro kontra pro kontra begitulah tapi yang benar sebagainya sebagainya betul-betul terungkap secara lugas tidak ada lagi ini ya betul ya tapi termasuk soal supersemar ya nah ini 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 kan hari terakhir di bulan September ya jadi cuaca juga kalau kita lihat ini agak ini ya agak redup-redup redup tidak menentu tidak menentu tapi setiap sore kayaknya sudah hujan dan tadi di di tempat tinggal saya terulis setelah hujan tadi sebentar tiba-tiba panas lagi gitu jadi memang cuaca tidak menentu dan ini memang jadi sumber ini ya penyakit ya berangkali kita harus tetap waspada berhati-hati menjaga kesehatan ya nah baik tribuner seperti biasa tim redaksi selama sore medan sudah menyiapkan tiga berita ya untuk ditayangkan di tayangan selama sore medan hari ini nah yang pertama adalah masih dari soal follow up bus bos judi online apin yaitu polda sebut telah melayangkan panggilan lanjutan terhadap istri anak-adik hingga orang tua buronan bos judi online ABK dalam agenda pemeriksaan saksi namun empat orang itu justru mangkir dari panggilan penyidik di reskrimsus polda sumut kapitumat polda sumut kombes Hadi Wahyudi mengatakan mereka harusnya hadir pada 2 Rabu 28 September lalu dan hari ini tanggal 30 September 2022 padahal pada selasa 27 September mereka sempat menghadiri pemeriksaan dari pukul 10 hingga 22 waktu Indonesia Barat keempat orang terdekat ABK itu pun diduga diperkuat sudah melarikan diri Hai sebentar dugaan mereka melarikan diri ini diperkuat setelah penyidik bersama tim kesehatan polda sumut mendatangi tiga alamat mereka pada hari Rabu malam Hai pertama sekitar pukul 18 sekitar belasan penyidik mendatangi apartemen diduga tempat mereka tinggal berdasarkan alamat di Jalan Jawa sebelah Mall Center Koy Medan namun saat didatangi ternyata mereka sudah tak ada lagi di lokasi kemudian penyidik mendatangi Hotel Grand City Hall Medan namun juga tidak ditemukan selanjutnya penyidik pun mendatangi sebuah alamat di Kompleks Cemara Asri dan lagi-lagi penyidik tak menemukan mereka polisi menuturkan kedatangan mereka ke lokasi tersebut untuk memastikan apakah mereka benar-benar sakit selain itu dugaan mereka sudah melarikan diri diperkuat setelah kuasa hukumnya tidak lagi dapat berkomunikasi sejauh ini pula sumut telah menetapkan dua tersangka kasus judi online terbesar di sumut berkedok cafe di Kompleks Cemara Asri kecamatan percut setuan kebupaten delisar dalam Sumatera Utara ada pun tersangkanya yakni ABK alias J selaku diduga bos dan anak buahnya Niko Prasetya sebagai pimpinan operator judi online iya nah seperti apa videonya mari kita saksikan bersama-sama Pak bagaimana Pak proses pemeriksaan atau pemanggilan keluarga dari DPO ABK Pak? iya hari ini dijadwalkan pemanggilan yang kedua sebagai saksi tadi harusnya jam 10 ya akan tetapi mereka tidak hadir pada saat pemanggilan yang pertama mereka hadir tapi yang kedua ini sama sekali mereka tidak bisa dihubungi dan ya kami menganggap ini tidak kooperatif jadi kami minta proses pemeriksaan dan penyidikan yang sedang berjalan agar pihak-pihak yang terkait yang terlibat untuk kooperatif memberikan keterangan dan juga memenuhi panggilan-panggilan dari DPO ABK Pak kemarin sempat didatangi kediaman dan apartemennya Pak dengan alasan bahwasannya dia sedang tidak fit Pak terasa kita ya alasan awal pun juga demikian tetapi kan tentu penyidik ingin mengetahui kepastian daripada alasan itu penyidik membawa dokter dari bidok ke sekolah Sumatera Utara tetapi ya karena memang kondisi daripada saksi yang kita panggil itu tidak ada di tempat jadi penyidik kembali dan hari ini sebenarnya jadwalnya yang sudah ditemukan ada berapa tempat kemarin Pak yang sempat didatangi Pak? ada tiga ya tiga lokasi yang tidak tahan oleh pendidik dan ketiganya tidak ada eh Pak langkah selanjutnya Pak? langkah selanjutnya sepertinya pada reportasi ini kan tidak hadir ya sepertinya penyidik kan tidak tidak terhak fokus atau terhalang dengan satu apa namanya satu pemanggilan atau dua pemanggilan terhadap saksi yang tidak ada pasti adalah kalangan lain yang dilakukan oleh penyidik untuk mempercepat proses itu ini kok kayak si oke baik untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari cap kini ya eh bus bos bos judi online ini saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Freddy di lapangan selamat sore Freddy ya halo selamat sore bang Trulida juga Kathy ya nah ini apakah ada perkembangan terbaru Freddy apakah memang benar-benar ini yang empat orang ini sudah kabur gitu ya jadi memang dugaannya seperti itu bang jadi anak istri orang tua dan adik burunan bos judi online ABK itu diduga memang kabur karena sudah dua kali ini makir dari panggilan polisi nah panggilan yang seharusnya dia itu hadir itu yalah hari Rabu marit nah itu kan sudah dijadwalkan kemudian eh ketika lepas dari pukul 10 pagi eh kuasa hukumnya mengirimkan surat bahwa kliennya itu tidak ada apa hadir karena kurang fit namun sore harinya penyidik itu tidak percaya sehingga mereka memeriksa di apartemen dari eh anak istri dari ABK itu di apartemen di sebelah mall center point nah disitu mereka naik ke lantai sekitar ke lantai atas kemudian saat dibuka pintunya tentu dibantu oleh manajemen ternyata mereka sudah tidak ada di dalam apartemen kemudian mereka berlanjut ke sebuah hotel yang ada di pusat Kota Medan dan disana juga tidak ditemukan juga sampai akhirnya polisi itu datang ke tempat tinggal ya yang berada di Komplek Cemara Asri ya nah disana juga tidak ditemukan adanya aktivitas jadi tempat orang ini tidak ditemukan pada malam itu juga pada Rabu itu juga sampai akhirnya polisi itu melakukan panggilan pada untuk hari Rabu ini mereka dikatualkan hadir sekitar pukul 10 pagi tadi namun kembali tidak hadir nah informasi yang diterima polisi mereka itu tidak bisa lagi dihubungi sama halnya dengan pengacara dari mereka yang sempat hadir pada pemeriksaan di hari Selasa itu kemarin itu kita juga sempat bertemu dan pengacaranya itu mengatakan bahwa sejak hari Rabu pagi kliennya itu sudah tidak bisa dihubungi jadi lost contact gitu jadi pengacaranya juga kaget kenapa kliennya tiba-tiba pada Rabu pagi itu tidak bisa dihubungi sampai dengan hari ini gitu menurut pengawanan polisi gitu jadi itu yang memperkuat bahwa dugaan mereka itu sudah kabur padahal kan pada hari Selasa itu mereka ngadir di pemeriksaan sebagai saksi begitu banget nah ini berarti artinya sudah berapa kali dipanggil ya ini keempat saksi keluarga ini keluarga dekat ini tiga kali ya ya dia baru sekali menghadiri Bang seharusnya ini seharusnya Rabu itu adalah pemeriksaan yang kedua sebagai saksi gitu Bang terkait burunan DPO Pola Sumut itu berjudi online adek kayak gitu Bang ya oke nah selanjutnya apa nih kira-kira yang langkah yang akan diambil oleh pelda Sumut gitu kalaupun mereka sudah menduga mungkin dan mungkin yakin bahwa yang keempat ini betul-betul ini sudah kabur gitu ya jadi mereka nanti akan melayangkan panggilan lagi dan nantinya akan terus mencari informasi terutama dari keluarga yang lain dan juga dari pengacara keluarga ABK ini Bang karena juga kan suatus mereka itu sampai sekarang ini masih sebagai saksi kalau si ABK nya sudah tersangka dan sudah dimasukkan sudah dapat pencarian orang karena sudah kabur ke Singapura pada Benagustus lalu Bang sepertinya agak susah memang mengungkap kasus ini ya Terule dan ini kan sudah berminggu-minggu lalu ya dari mulai penggerebekan sampai karena kita beberapa kali bawa ini ya padahal kita udah tiga minggu loh gak bawa acara selama-selama dan rupanya kasus ini masih stagnan ya tidak ada kemajuan apapun gitu jadi sebetulnya kita mempertanyakan juga nih keseriusan pihak kepolisian lah ya untuk mengungkap kasus ini nih banyak mengundang teka-teki nih Fredy nah bagaimana desakan ke pihak polisi ini ini peserius gak mau diselesaikan atau memang sengaja mau diambang-ambangkan? iya jadi memang beberapa praktisi juga mempertanyakan keseriusan dari polosomus ini jadi dari mulai penggerebekan itu yang juga pocor juga kan sebenarnya itu menjadi tatap banyak kenapa jika saat digerebek itu turun langsung kan ke Polda dan wakak Polda itu justru tidak ada satu orang pun yang berada disitu disitulah yang kemudian menjadi tantanya publik gitu kenapa operasi sebesar itu bisa colongan lah bahkan si bosnya itu justru tabur ke Singapura beberapa jam setelah penggerebekan itu jadi penggerebekan itu sekitar pukul 1 dini hari dan bos judi onlinenya itu tercatat terbang di Singapura itu sekitar pukul 9 pagi gitu di Singapura tapi memang sejauh ini mereka tersangkanya itu sudah ada dua orang tapi yang ditangkap itu baru satu orang yaitu leader operator judi online yang ada di Sipi jadi memang sempat dilakukan pemeriksaan sampai akhirnya itu langsung ditahan jadi baru satu orang ditahan dan bosnya itu masih berada di Singapura sejauh ini pola semur itu mengatakan sudah mengajukan retnotes ya ke Barasum Polri untuk upaya-upaya selanjutnya seperti penangkapan dan apalah gitu di Singapura Fredi saat ini berapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? apakah masih adisial ABK? apakah masih satu orang? sudah dua yang sudah ditetapkan tersangka yaitu ABK dan satunya lagi itu adalah Niko itu selaku leader ya selaku leader operator yang ada di situ tapi lainnya itu belum ada yang ditangkap dan kemarin juga pola semur sudah melakukan penyitaan terhadap tujuh aset milik ABK nah itu di pasir itu jika dinominalkan rupiah itu sekitar 21 miliar karena memang harga rata-rata bangunan yang ada di Kompleks Semara Asri itu 2,5 sampai dengan 3 miliar tapi jika dilihat dari kondisi fisiknya aset milik ABK itu diperkirakan itu 3M karena kondisinya layak gitu jadi ada tujuh rupiah di SIPA apakah itu termasuk bagian dari upaya-upaya kalau nggak salah ya sebelumnya ada isu bahwa akan memiskinkan judi online ini ya bos judi online ini apakah itu upayanya salah satunya? iya jadi itu adalah upaya atau penindakan dari polisian karena tujuh rupiah itu diduga dibeli menggunakan uang dari hasil judi online jadi memang si ABK ini dikenakan dengan pasal tindak pidana penyusian uang lah gitu tapi sejauh ini rumah mewahnya itu belum ada disita karena polisi masih menyelidiki apakah rumah mewah itu masuk bagian dari tindak pidana penyusian uang dari hasil uang judi tersebut selanjutnya apa Freddy apakah ada kemungkinan akan bertambah status tersangka apakah dari anggota keluarga ini ada kemungkinan mungkin untuk pasal-pasal pencucian uang bisa juga naik statusnya gitu apakah memang ada kemungkinan seperti itu menurut keterangan dari PA kepolisian? nah sepertinya memang ada kemungkinan hal itu terjadi atau penetapan tersangka terhadap anggota keluarga ini karena memang juga mereka ini diperiksa berkaitan dengan pasal yang menjerat ABK nah disini kan si ABK ini kan dijerat dengan beberapa pasal ya perjudian dan tindak pidana pencucian uang makanya keluarganya ini juga diperiksa begitu apakah mereka terlibat atau juga menerima atau terus serta dalam tindak pidana pencucian uang makanya juga dilakukan pemeriksaan dan kemungkinan mereka akan ditetapkan tertangka itu juga cukup besar ya apalagi mereka juga varga inti jadi ada dugaan-dugaan mengharap bahwa mereka juga turut serta-turut anil lah dalam CPPU juga kalau untuk ABK sendiri, Freddy apakah setelah kabar bahwa dia sudah melarikan diri ke luar negeri tidak ada peluang sama sekali untuk bisa ditangkap? bagaimana polisi melihat ini? ya jadi memang polder sumut itu kan kemarin itu sudah sempat seperti kecolongan sebenarnya jadi memang dan dua kali kecolongannya ya? eh berkali-kali ya jadi kecolongannya adalah pasca penggerbakan itu di hari yang sama polder sumut itu memintahkan supaya pol resta dari serdang itu memeriksa manifest yang ada di Bandara Kuala Namu kemudian dengan nama inisial ABK gitu kan ternyata beberapa hari kemudian nama ABK ini tak kunjung-muncul di manifest penerbangan kemudian polisi itu melakukan pemeriksaan ternyata didapatlah kartu keluarga dan sebagainya ternyata ABK itu bukan nama asli melainkan nama aslinya adalah J kemudian dicek kembali ke Bandara ternyata J ini sudah terbang ke Singapura jadi itulah yang termasuk kecolongan kecolongan ya dan berkali-kali ya nah untuk upaya-upaya penangkapan ABK ini polisi, polder sumut itu sudah mengajukan repotes ke baris krim Polri dan nanti akan bekerjasama dengan Interpol jadi nanti yang bekerjasama itu adalah Barat Mabes Polri dengan polisi-polisi yang tergabung di dalam Interpol karena kan si ABK ini kabur ke Singapura jadi soal proses hukum nanti seperti apa apakah ada kerjasama ekstradisi dan sebagainya nanti masih menunggu dari baris krim seperti apa nanti ya baik Freddy terima kasih laporannya ya ya terima kasih Freddy yang troll ya semoga kasus ini bisa cepat selesai lah dan jangan sampai mengundang teka-teki lagi ya pertanyaan-pertanyaan karena masih di dalam negeri saja ternyata kepolisian itu sangat sulit untuk menangkap troll ya kodol lagi kalau sudah kabur ke luar negeri mungkin dengan identitas baru dengan wajah baru makin tidak berdaya untuk mencari keberadaan bos judi online ini dan sepertinya tuh kalau dari aset-aset yang dimiliki ya sampai 7 rumah kemarin kabarnya kan hanya beberapa bulan ya operasional dari judi online itu yakinkah yakinkah itu masih iya bisa jadi memang iya apa yang dilakukan si ABK ini sudah lama ya cuman terendusnya itu baru-baru ini baik tuh Roli kita akan lanjutkan ke berita kedua iya tribuners Muhammad Zainul Arifin berusia 51 tahun warga desa Seibulu kecepatan Teluk Mengkudu kabupaten sedang berdagai babak belur dikeroyok kerabatnya sendiri kejadian tersebut bermula ketika istri korban terlibat cekcok hingga akhirnya melakukan pen hingga berakhir pembukulan terhadap dirinya ditemui di Polres Sergais Jainul mengatakan awalnya dia sedang berjualan sate di depan rumah tiba-tiba ada seorang yang melemparkan rumahnya melempar rumah iya agak bahasanya agak belibet ini dari ini gak ada mausnya agak susah kita ini maaf ya tribuners ada terkendala sedikit kemudian keduanya melontarkan kata-kata tuduhan bahwa istrinya telah melakukan aksi pencurian cekcok mulut antar keduanya kemudian berlanjut hingga pemukulan terhadap Jainul dia bilang istri saya mencuri daun dan bilang kalau kami jual daging busuk saya tanya mana buktinya tapi tiba-tiba si Mujiono ini mendekati saya dan meludahi saya dan menjambak istri saya kemudian saya dipukul oleh Mujiono hingga berulang kali begitu keterangan si Jainul tetangga korban yang melihat keributan tersebut juga ikut menganiaya Jainul dia mengatakan akibat peristiwa itu kepala, wajah, dan badannya memar dipukul kedua pelaku tak cuma itu dagangan sate milik korban pun berserakan di tanah Jainul lalu melaporkan kejadian tersebut ke polres sergai atas kasus penganiayaan yang dilakukan bersama-sama kini kasus penganiayaan yang dialaminya masih diproses meski begitu kedua pelaku belum ditangkap pihak kepolisian bahkan kata Jainul pelaku melaporkan balik dirinya karena melakukan pengancaman dengan membawa parang saat kejadian itu iya berharap polres sergai segera musuh tuntas kasus penganiayaan terhadap dirinya yang sudah berjalan hampir 3 bulan lamanya yah ini kasus penganiayaan yah dan ini yang kita terima informasi ini dari versi Jainul yah belum dari versi pelaku dan untuk informasi lebih lengkap yah tentang peristiwa ini mari kita saksikan videonya bersama-sama dengan bapak siapa Pak Jainul Arifin nah pak bisa diceritakan ini bagaimana ada kasus kekerasan yang bapak alamin seperti apa pak kejadiannya seperti apa pak kejadiannya pak ini bang masa itu terjadi lemparan di rumah saya waktu saya membunyikan musik saya jualan malam jualan sate madura nah jadi setelah itu istri saya akan tidur bang istri saya bangun nih bangunlah istri saya keluarlah istri saya di pintu samping berkatalah istri saya siapalah yang melempar rumah saya ini kalau nggak senang berkata dibilang bagus-bagus kan gitu nah keluarlah si ee Lely Murti aku nggak tahu siapa yang apa kan gitu nggak tahu siapa yang melempar nah setelah itu keluarlah si Malinda Pane sama Muji Ono suami istri itu nah setelah itu dia keluar adu mulut sama istri saya terus membilangkan tuh istrimu istrimu itu ee maling daun adanya nah kau jualan pun jualan jualan daging busuk nah mana buktinya saya bilang dan istri saya kalau mencuri daun dimana nah kan gitu nah setelah itu udah kalah adu mulut mereka didorong lah istri Muji Ono itu sama Muji Ono nya itu didorong lah istri tadi mendekati saya nah di depan rumah saya dia meludai saya gitu meludai saya setelah meludai saya istri saya itu menghalang dia menjambak istri saya lah nah disitulah dia kejongkok lah dua-dua saya bengong apalah ini yang ada saya lakukan adik kakak laporkan setelah saya gak jumpa dengan kadus jumpa dengan babi katimas saya disarankan untuk melapor ke Polres nah setelah itu saya melapor ke Polres disinilah mulai diproses kapan pak bapak melapor? tanggal 2 tanggal 2 bulan? tanggal 2 bulan 7 2022 kemudian pak kasusnya sampai sejauh ini seperti apa pak? laporan bapak? habis penyedikan setelah penyedikan ini udah berjalan 3 bulan ini komfrontir nah ya setelah itu saya tersungkur dijongkokkan tersungkur di jalan disini saya kena jalan ini kepala nah itu agak benyem kasihnya juga ya nengok bapak jainul ini sudah tua ya kalau kita memang udah sepaharubahnya ya 51 tahun ya tadi ya informasinya ya ya tapi untuk lebih jelasnya lagi ya truly ya kita akan berhubungan dengan rekan kita ya reporter yang ada di lapangan dengan anugerah Nasution ya kak halo selamat sore selamat sore anugerah selamat sore pak nah gimana anugerah apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian ini bagaimana ini kasusnya yang sudah berjalan 3 bulan oke baik ayati tadi memang saya sudah berupaya ya menghubungin kasat reskrim polres sedang berdage dan tadi baru saja dibalas WA yang saya layangkan gitu mengenai kasus yang menimpa Muhammad Jainul Arifin ini warga warga desa Sebulu di Kecamatan Teluk Mengkudu di Kabupaten Sedang Bedage nah tadi memang yoga menyampaikan kalau sejauh ini memang proses penyidikan sedang berlanjut semalam ada upaya konfrontir yaitu bagaimana upaya juga mempertemukan kedua belah hak begitu karena ini memang kak bermula dari masalah keluarga ya ternyata itu istrinya Pak Muhammad Jainul ini dengan istrinya pelaku yaitu Mujianto itu merupakan kakak beradik begitu dimulai dari situ karena itu tadi yoga menyampaikan kalau saat ini upaya mediasi dan konfrontir sudah dilakukan namun karena memang kedua belah pihak berkeberatan untuk menempu jalur mediasi begitu maka proses penyidikan atas kasus kekerasan yang dilakukan terhadap Muhammad Jainul ini masih berlanjut dan memang sejauh ini tadi yoga juga mengakui kalau kedua pelaku yang terlapor itu memang belum juga ditahan karena memang harus dilakukan upaya penyidikan yang konkret karena harus apa barang-barang bukti sejumlah alat bukti memang sampai sejauh ini belum apa ya belum terpenuhi begitu untuk melakukan penahanan terhadap kedua terlapor ini nah memang kasus ini kak sudah berlangsung atau terjadi di bulan 7 kemarin nah itu memang bermula ketika memang si Jainul ini yang merupakan perdagang sate itu membela istrinya yang saat itu cecok dengan adik kandungnya sendiri begitu namun ketika dia mencoba atau berupaya melerai keduanya justru Bu Janto ini yang merupakan istri suami dari istri istrinya si Jainul ini kemudian melakukan penganiayaan begitu nah dia mendorong lalu memukul Jainul hingga memang semalam eh tadi saya melihat bagaimana foto-foto yang diperlihatkan oleh korban ini wajah wajahnya kepala itu memang mengalami pendarahan sampai harus dia dirawat di puskesmas terdekat begitu kemudian tidak hanya Mujianto ada juga eh eh tetangga eh eh lah korban yaitu eh Muswadi yang juga pada malam itu melakukan aksi pemukulan juga jadi eh ketika itu eh Muswadi ini yang merupakan tetangga korban ini juga memukul ikut memukul hingga akhirnya si korban ini sampai tersungkur ke tanah dan akhirnya dia mendapatkan perawatan di puskesmas namun tadi eh yang di khawatirkan juga atau yang dikeluhkan juga oleh korban ini ternyata si pelaku ini eh juga melaporkan eh hmm kalau si Jainul ini membawa parang dan menakut-nakuti eh istrinya dari pelapor padahal Jainul mengatakan pada saat itu dia tidak melakukan upaya perlawanan bahkan dia hanya diam aja karena pada kondisi dia memang saat itu eh selain dia sudah tua juga dan dia tidak tidak melakukan perlawanan melainkan hanya melaporkan kasus tersebut ke Polres sedang berdaki begitu Bang Truli dan kaiti iya jadi kalau sementara ini hubungan mereka tidak baik-baik saja apakah mereka bertetangga juga ya eh rumah mereka bertetangga Kak Di tidak terpau jauh eh dan memang eh semalam Jainul mengatakan eh hubungan antara istrinya dengan adiknya memang kondisinya eh renggang gitu karena ada memang permasalahan keluarga yang mereka hadapin dan itu ya memang yang membuat akhirnya keduanya ini sering eh cek cok begitu hingga akhirnya eh puncaknya pada tanggal 2 bulan 7 kemarin yang eh membuat Jainul itu dianiaya oleh suami dari eh adiknya istrinya itu Kak ya nah kalau jadi untuk ini gimana jadinya tadi sudah sempat komunikasi dengan polisi ya seperti apa apa tanggapan mereka apa balasan mereka nih nah tadi bong truli eh eh kasatres krim polres yang berdage tadi AKP Yoga Mahendra mengatakan kalau saat ini memang sudah apa penyidikan terus berlangsung karena akhirnya eh semalam sudah dilakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang berseteru dan eh korban khususnya Pak Jainul ini menyatakan kalau dia keberatan kalau kasus ini harus diberhentikan atau di mediasi melalui jalur kekeluargaan karena memang eh dia merasa sejauh sampai sejauh ini tidak ada upaya permintaan maaf yang dilayangkan oleh kedua pelaku ini melainkan eh semalam mereka hanya bertemu di polsek gitu di polres eh ketika adanya eh panggilan dari satres krim begitu bang kalau untuk bukti sendiri eh eh apakah Pak Jainul ini sudah dilengkapi dengan bukti-bukti seperti visum begitu ya akibat eh penganiayaan tadi sudah sudah terlampir eh alat bukti visum kemudian tadi kita juga melihat ada foto-foto yang tertera baik itu dari dagangannya yang eh eh berserakan kemudian ada luka di bagian atas dekat pelipis di Rahang dan kemudian di lengan begitu Kak itu sudah ada dan itu sudah diserahkan di dalam laporan yang dia berikan di tanggal eh tiga bulan bulan Juli kemarin Kak oke oke Anugrah ya terima kasih Anugrah semoga masalah ini sebaiknya ya jangan sampai ke kasus hukum ya kalau bisa-bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena bagaimanapun kedua belah pihak ini masih ada hubungan darah ya yang sangat kuat sebetulnya terima kasih Anugrah laporannya ditunggu laporan-laporan berikutnya ya selamat bertugas kembali dan selamat sore selamat sore Pak Iti dan Mugruli apa ya iya memang iya kasus penganiayaan agak berat ya tapi ya memang kalau dilakukan oleh saudara sendiri ya Terulia mungkin apalagi iya memang masalah kecil bisa jadi besar gitu ya semangalah bisa selesai ini tadi belum turun kok sebenarnya apa alasannya ya iya masih gara-gara daun pisang tapi sebetulnya kalau yang kita tangkap ya ada persoalan lain yang melatar belakangnya ya oke baik kita masuk ke berita terakhir yaitu dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pejabat negara di Kabupaten Asahan yaitu Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Asahan Joni Sihotang ditangkap polisi usai menggunakan narkotika jenis sabu di salah satu komplek perumahan di Kisaran Joni ditangkap bersama satu orang rekannya yakni Indra Dermawan usai mengonsumsi sabu di kompleks Del Sitorus kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Kabupaten Asahan keduanya ditangkap pada hari Senin 26 September 2022 oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan kasarai narkoba Polres Asahan AKP Nasri Ginting mengatakan keduanya kedapatan mengisap sabu atas laporan masyarakat selanjutnya petugas menelusuri informasi tersebut dan menemukan Joni Sihotang bersama dengan temannya Indra Dermawan usai mengonsumsi narkotika jenis sabu dalam operasi tangkap tangan tersebut petugas menemukan barang bukti sabu seberat 0,19 gram yang masih dalam plastik klik bening petugas juga menemukan satu buah bong yang diduga digunakan oleh tersangka kemudian mancis dan kaca pirex Joni Sihotang saat ditanyai pelaku ditanyai mengaku mengonsumsi narkoba karena letih dan jenuh saat berada di tempat kerja akibat perbuotannya Joni disangkakan dengan pasal 127 subsidiar sepasang 54 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika baik seperti apa tayangan videonya mari kita saksikan bersama-sama seperti ini hari yang digunakan liga dan liga dan saya dengan tidak ada liga yang pangg 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 ini capek kerja atau cuman tapi Bapak tahu resikonya gitu posisi Bapak di BPDPD menggunakannya untuk penangkapan saudara Jodh Jotan kita mendapatkan awal informasi dari masyarakat yang layak berpercaya kemudian kita mengembangkan informasi tersebut dan benar kita ada menemukan Jodh Jodh Jotan dengan temannya Indra Bermawan pada saat itu kita temukan di perumahan Bria Promai di Blok DD nomor 16 pada saat kita temukan mereka setelah menggunakan arketik tadinya sabun namun kita temukan barang bukti di plastik klip berikut barang alat pakai lipat bom tire matis setelah kita timbang orang bukti tersebut lebih kurang beratnya 0,19 untuk pasalnya kita terhatkan pasal 122 pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 nah itu tadi tribuners penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh sekretaris badan penanggulan bencana daerah ya pejabat ini agak apa juga ya kayak agak unik lah ya agak unik jenuh di tempat kerja padahal kalau misalnya jenuh banyak hal yang bisa dilakukan ya yang lebih positif ya Bapak ini mungkin kurang gaul ya jalan-jalan dulu olahraga dugem samanya ya ayam Iya betul mancing ya bencana bencana-bencana terhadap diri sendiri dan saat ini kita terhubung dengan reporter kita Alif di lapangan selamat sore Alif ya selamat sore Bang Surli selamat sore KIT selamat sore Medan ya nah ini Alif belum jenuh kan sebagai reporter kan jangan jadi si pejabatnya ini sekarang sudah ditahan gimana Bang sudah ditahan ini sekarang sudah ditahan ya pejabat ini saat ini telah ditahan oleh Polres Asahan dimana tepatnya di sel ketuan resursus narkoba Polres Asahan dimana jenuh si hotang ini ditahan akibat karena kedapatan atau ditangkap tangan oleh petugas kepolisian saat menggunakan narkotika di salah satu kompleks di kota kisaran nah jenuh si hotang ini diamankan bersama barang bukti sebesar 0,19 gram cabu dan satu buah bok dan kaca pirex dimana jenuh si hotang tersebut diamankan bersama seorang temannya Indra Dermawan yang saat itu baru selesai mengkonsumsi narkoba nah ini apa namanya apakah ada indikasi bahwa si bapak pejabat ini mungkin sudah sering menggunakan gitu mungkin ada pengakuan yang dia sampaikan ke polisi atau ada informasi dari kepolisian ya dari informasi yang kami dapat Bang dari lapangan jenuh si hotang ini memang kerap mengkonsumsi narkoba Bang namun baru kali ini kedapatan Bang begitu Bang kalau Bapak ini kalau dari apa tadi sudah cukup berusia ya apakah masih lama untuk pensiun ya kalau jenuh si hotang ini diperkirakan 5 atau 6 tahun lagi akan pensiun dari jabatan NK kemudian Alif bagaimana ini kalau menurut pihak kepolisian apakah ini kasus akan diteruskan sampai proses persidangan atau hanya rehabilitasi biasanya ada opsi-opsi begitu ya untuk pengkonsumsi narkoba ya iya Kak benar-benar pasal yang diterapkan oleh pihak kepolisian kemungkinan karena polisi akan melakukan rehabilitasi namun masih akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut karena saat ini polisi masih mencari barang sumber barang yang didapat dari jenuh si hotang ini nah saat ini polisi masih menimbang apakah akan dilakukan rehabilitasi atau akan diteruskan sidangan gitu Kak kemudian pihak keluarga sendiri Alif apakah memang sudah mengetahui terkait tertangkapnya bapak jenuh si hotang ini ya dari pantauan kami Kak di Meksos ada beberapa yang akun mengatakan bahwasannya anak dari korupa dari bapak ini Kak dimana mereka mengaku bahwasannya memang orang tuanya salah namun tolong untuk di blur wajahnya gitu Kak katanya oke Alif terima kasih laporannya ya Alif ya semoga ini menjadi pejabat terakhir ya yang mengkonsumsi narkoba oke Alif selamat bertugas kembali sampai jumpa lagi ya ya itu terlalu tadi laporan terakhir kita terkait dengan pejabat di daerah yang kedapatan ya mengkonsumsi sabu dan itu tadi ya semoga ini bisa diberikan hukumannya seadil-adilnya ya jadi tidak lagi dipandang sebagai pejabat ya tapi dia sebagai seorang yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu dan seakhirnya selesai sudah laporan kita di hari ini untuk program Selamat Suri Medan terima kasih untuk atensinya Tribuners dan sekarang saatnya saya Etiwah Yuni undur diri dan saya Suri Okto juga ikut undur diri sampai jumpa kembali pekan depan bye-bye selamat menikmati